Dalam memaksimalkan pengawasan pada tahapan pemilu 2024 di Kota Jambi, sebanyak 27 orang telah mendaftarkan diri sebagai panitia pengawas kelurahan dan desa di Panwaslu Kecematan Kota Baru. Dari 23 calon diseleksi menjadi 7 calon PPKD untuk 7 kelurahan. Saat ini Panwaslu Kecematan Kota Baru tengah melaksanakan tes wawancara yang telah menerima pendaftar calon PPKD sebanyak 27 orang dan yang akan dilantik sebanyak 7 orang panitia pengawas kelurahan dan desa untuk ketujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru. Dalam melaksanakan proses rekrutmen panitia pengawas kelurahan dan desa pada tes wawancara yang dilaksanakan dari 31 Januari sampai 2 Februari 2023. Setelah memenuhi persyaratan dan tes dari Panwaslu, calon PPKD akan segera dilantik pada awal bulan Februari 2023. Ketua Panwaslu Kecematan Kota Baru, Rahmat Syah Siregar mengatakan, pada saat ini dalam mempersiapkan pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa yang sedang melaksanakan tes wawancara, panitia pengawas kelurahan desa, masing-masing kelurahan di Kecamatan Kota Baru akan ditempati 1 PPKD. Jadi kita sudah melaksanakan hari ini tes wawancara untuk Panwaslu Kecematan Kota Baru. Jadi yang daftar itu kita telah lulus bahan selensi yang ditasikan sepertinya itu yang terdaftar untuk tes wawancara di 27 orang dan diambil untuk 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Baru. Jadi masing-masing kelurahan itu nanti akan ada 1 orang yang akan menjadi panwaslu kelurahan atau desanya.